Ketika pertama dirilis pada tahun 1984, Terminator menjadi sebuah sensasi di dunia film action dan sci-fi. Kehadiran Arnold sebagai T-800, Terminator yang dikirim ke masa lalu untuk menghabisi Sarah Connor, membuat para penonton kagum dengan kemajuan teknologi yang ditunjukkan di dalam film. Di setiap film terbarunya, Arnold dan protagonis yang lain selalu berhadapan dengan tipe robot baru dan lebih kuat. Di film Terminator Dark Fate, T-800 dan Sarah Connor harus menghadapi lagi tipe Terminator baru. Nah, pada video kali ini, kita akan merangkum Terminator terkuat yang pernah ada di film menurut mantap punya. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi, simak terus video ini sampai habis ya! T-800 T-800 merupakan tipe cyborg yang tak lain adalah toko utama Terminator. T-100 juga diproduksi massal seperti terlihat dalam film Terminator Salvation. T-100 bisa dibilang tidak memiliki ekspresi wajah, dingin dan brutal. Mengenai kekuatannya, jangan ditanya lagi, karena jauh melebihi kekuatan manusia biasa. Terminator T-100 adalah robot pembunuh dan muncul di film The Terminator yang rilis pada tahun 1984. Sosok ini diperankan oleh Arnold. Dia diprogram untuk membunuh Sarah Connor. Namun pada akhirnya, dapat dihancurkan oleh Sarah dan Kyle. Meski hancur di film pertamanya, T-100 hadir kembali di sequelnya, Terminator Just Monday. T-100 ini ternyata dikirim oleh John Connor dari masa depan. John memprogram ulang T-100 dan misinya adalah untuk melindungi dirinya di masa lalu. Sosok Terminator yang ini juga muncul di beberapa film lainnya, termasuk di Dark Fate. Sesuai dengan namanya, T-1 merupakan Terminator mesin pertama yang diciptakan oleh Skynet. Dan bentuknya masih berupa robot biasa, bukan berbentuk cyborg seperti T-100 atau model-model lainnya yang kita kenal dalam filmnya. Terminator model T-1 dibekali dengan senjata Godling Gun dan dilapisi oleh armor yang sangat tebal. Terminator model T-1 ini pernah muncul dalam Terminator 3, Rise of the Machine, dan juga Terminator Salvation. Meskipun Terminator ini cukup kuat dan bisa merepotkan Terminator model lainnya, nyatanya masih banyak kekurangan yang harus dikembangkan oleh Skynet dan perusahaan Cyberdyne. Pergerakannya pun sangat kaku, tapi dengan senjata mesin di kedua sisinya, dia bisa menghabisi musuh dengan sangat efektif. Marcus Wright Muncul di Terminator Salvation, sosok Marcus Wright adalah jenis manusia hybrid Terminator. Karakter Marcus Wright diperankan oleh Sam Worthington. Dalam filmnya, dia adalah seorang narapidana yang dijatuhi hukuman mati, dan kemudian ditransformasikan menjadi cyborg hybrid. Otak dan jantung Marcus terbungkus dalam kerangka logam. Sebagai Terminator hybrid seri H, Marcus memiliki kekuatan dan ketahanan yang lebih baik daripada jenis Terminator yang muncul di film tersebut. T-1000 T-1000 adalah antagonis paling ikonik dari franchise Terminator. Model satu ini sebenarnya punya kekuatan tak terukur, dengan teknologi logam cair yang disemarkan di T-1000, dia bisa mengubah wujudnya jadi siapa saja yang dia sentuh. Satu-satunya cara mengalahkan T-1000 adalah dengan menghancurkan kepalanya terlebih dahulu, dan melemparkannya ke kolam yang berisi logam cair yang panas. T-3000 Walaupun film Terminator Genesis tidak sebagus film Terminator lainnya, kekuatan dari robot T-3000 perlu diperhitungkan. T-3000 adalah Terminator yang terbentuk karena John Connor terinfeksi nanomesin yang disuntikan oleh agen Skynet dari masa depan. Kekuatannya cukup menakutkan, karena tidak ada peluru ataupun ledakan yang bisa menghancurkan model ini. Kemampuannya jauh di atas Terminator lainnya, bahkan jauh lebih kuat dari model T-1000 yang memiliki kemampuan berubah bentuk. T-150 Model satu ini sebenarnya adalah model T-100 yang dapat sedikit upgrade. T-150 dikirim dari masa depan oleh Kate Braster, istri dari John Connor, untuk melindungi dirinya dan juga John Connor di masa lalu, sebelum terjadinya perang antara para Terminator dan manusia. Tidak banyak perbedaan dengan model sebelumnya. T-150 punya upgrade berupa pemahaman lebih mendalam tentang sisi psikologis manusia dan keahlian menggunakan berbagai macam senjata. Musuh yang dihadapinya bukanlah T-1000, melainkan model T-X. Dia memiliki senjata di tangannya dan menjadi tandingan yang sangat tangguh di film Terminator 3, Rise of the Machines. T-X Banyak yang bilang bahwa model T-X alias Terminatrix yang diperankan oleh Christina Lockheed adalah model Terminator terkuat di antara yang lainnya. Meskipun tidak punya kekuatan untuk berubah bentuk, dia memiliki banyak senjata yang dia simpan di tubuhnya, seperti mariam plasma, kegaji mesin, dan kemampuannya untuk mengendalikan mesin lainnya. Bahkan T-150 dalam Terminator 3, Rise of the Machine, mengatakan bahwa T-X adalah Terminator, penghancur Terminator lainnya. Model ini benar-benar tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Rev-9 Model ini merupakan model Terminator terbaru yang diperlihatkan di film Terminator Dark Fate. Rev-9 merupakan gabungan dari model T-100, T-1000, dan T-X. Model ini dirancang mirip seperti model T-X. Yang membedakannya, Rev-9 mampu memisahkan dua komponen sekaligus, sehingga dia bisa berfungsi secara mandiri. Rev-9 juga mampu menerukan berbagai perilaku dan emosi dari manusia, yang mana dikombinasikan dengan berbagai kelebihan yang dia miliki. Dengan kemampuan meretas segala sistem, membuat Rev-9 dapat mendeteksi target di manapun dia berada. Bisa dibilang, Terminator tipe Rev-9, yang diperankan oleh Gabriel Luna, menjadi Terminator yang paling mematikan yang pernah ada. Nah, itulah tadi deretan tipe Terminator terkuat yang pernah ada di filmnya. Menurut kamu model Terminator yang mana nih yang paling kuat? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!